Tata Cara Mandi Hari Raya Idul Adha Mandi Idul Adha adalah salah satu amalan sunnah Rasulullah SAW yang dapat dikerjakan menjelang sholat id Dasar dianjurkannya mandi sebelum sholat Idul Adha bersandar pada hadis yang dinukil dari buku 165 Kebiasaan Nabi SAW Karya Abdul Zulfidar Agaha sebagai berikut yang artinya Dan dari Abdullah bin Abbas RA Ia berkata bahwasannya Nabi SAW mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha Hadis Riwayat Ibn Majah Mandi sebaiknya dilakukan sebelum subuh atau sebelum berangkat sholat Id Namun diperbolehkan juga memulai mandi ketika lewat pertengahan malam Dan berikut praktiknya 1. Mencuci tangan sambil membaca niat dalam hati Nawaitul Quslali Yawmi A'idil Adha Sunnatallillahi Ta'ala 2. Membersihkan kemaluan baik depan maupun belakang 3. Membersihkan tangan yang dipakai untuk membersihkan kemaluan dengan sabun 4. Berwudu Nawaitul Wudu Ali Rafa'il Hadassil Asghari Langkah-langkah Wudu 1. Berkumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali 2. Membasuh muka 3 kali 3. Mencuci tangan sampai siku 3 kali 4. Mengusap sebagian kepala 3 kali 5. Mengusap telinga 3 kali 6. Membasuh kaki sampai mata kaki 3 kali 5. Membasuhi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki 6. Dan disunahkan mendahulukan anggota tubuh bagian kanan 7. Serta menggosok-gosok lipatan-lipatan tubuh agar semua bagian tubuh terkena oleh air 7. Sampai di bagian ini sebenarnya mandi besar sudah selesai 8. Dan jika ingin memakai sabun, shampoo, serta sikat gigi 8. Maka diperbolehkan 9. Namun jika tidak memakai sabun, shampoo, dan gosok gigi 9. Mandi juga tetap sah 10. Asal air sudah merata ke seluruh tubuh 11. Apakah mandi besar harus pakai baju? 12. Jawabannya adalah tidak harus 12. Anda boleh pakai baju atau kain penutup 13. Namun jika kesulitan, Anda boleh mandi dengan tidak pakai baju 13. Semoga bermanfaat Maf54 anci jika 15. Saran saja 19. Ayat developer 0. 51. 16. circa 16. 55. 17. 16.